Hai selamat datang di belanjaan Asia channel sekarang kita akan melanjutkan tutorial cara membuat logo menggunakan inisial a ya di sini hanya kecil tampilannya seperti ini nanti kita akan bagikan sebagaimana cara mendapatkannya bisa simak di durasi ketiga menit sekarang kita langsung saja pada tutorialnya teman-teman disini yang akan kita bagikan adalah berupa file PDF yang berbentuk perancangan di sini juga di bawah ada thumbnailnya juga ya di sini kita gunakan sampai bentuk yang ini tanpa menggunakan seperti thumbnailnya karena pada dasarnya bagian yang garis yang itu garis-garis putih tidak menggunakan bagian yang lain jadi kita bisa menggunakan bagian yang sudah ada saja dan nanti juga kita akan praktekkan Oke kita langsung pada tutorialnya silahkan dibuka dulu Adobe Illustrator nya setelah itu kita buat file baru ya file new seperti biasa kita bisa menggunakan poin atau bisa menggunakan cm bisa menggunakan pixel juga kita gunakan cm saja dengan satuan cm dengan ukuran A4 ya kalau sudah ditekan Oke saja setelah itu teman-teman sekarang kita silahkan dibuat grid jadi sini ada lain segmen kalau ditekan jadi rectangular grid tool di sini klik satu kali di tengah kita bisa tambahkan ya eh sekitar 20 juga boleh pada bagian ini saya tidak menggunakan step-per-step ya maksudnya tidak di copy history nya jadi kita langsung saja di dalam pembuatan objek yang satu ya seperti itu kita perbesar dulu sambil ditekan shift seperti itu supaya lebih mudah teman-teman bisa menggunakan ukuran sesuai dengan kampas di sini tandanya di Constraint kelebarnya kita ambil 21 lalu enter setelah itu pilih legend to addbot dan pilih horizontal dan disini pilih masaya Alain ya lain-lain middle disini horizontal Alain Center lalu ada vertikal lain top ya Oke seperti itu Oke kalau sudah teman-teman di bagian layer bisa dilihat disini ada satu grup kita duplikat dulu ya ya ini nanti kita akan digunakan untuk guide makanya ini kita hilangkan dulu kita masuk di sini grupnya kita angrup lalu kita klik kanan saja lalu ada make guide ya kalau sudah digunakan ini otomatis menjadi warna hijau biru mungkin ya biru menyala seperti itu Oke kalau sudah mendapatkan file silahkan klik halaman link download yang ada di deskripsi setelah itu nanti teman-teman akan dibawa kepada halaman blog cari tombol download biasanya paling bawah ketika diklik nanti akan langsung dibawa ke Google Drive silahkan di download dan selamat Anda bisa mendapatkan file desainnya secara gratis tentu dengan dibaca ketentuan dalam pemakaiannya terima kasih dah munculkan kembali warna putih yang tadi kita buat teman-teman yang guide ini ini sudah di lock ya jadi tidak akan berubah disini ada lock guide ya Oh maaf kita lock saja guide nya jadi tidak akan berubah ya walau kita geser misalkan seperti ini jadi tinggal digunakan saja untuk bagian yang atas ini kita akan gunakan untuk membuat logonya Oke kita mulai teman-teman disini akan kita gunakan yaitu menggunakan smart builder ya silahkan diklik dulu untuk grupnya ya seperti itu lalu ada smart builder disini caranya ini teman-teman untuk menggunakannya jadi kita tinggal ditarik saja untuk bagian-bagiannya akan digabung kita isi dulu file-nya ya di sini kita ambil saja untuk bagian sebelah kiri mana tahu kita akan ganti yang lainnya kita diambil saja di pojok bagiannya ini nanti kalau ada kesalahan kita bisa gunakan kembali oke gunakan disini smart builder kita tarik saja ini satu ya tunggu sampai sebentar kita ulangi ini file-nya diberi warna hitam kita tarik seperti itu ini menjadi warna hitam dan ini juga sama kita tarik oke ini sudah jadi ya teman-teman untuk objeknya tinggal di ungroup saja kayak ini satu dan yang kedua oke sekarang kita akan ubah ya kita isolasi selected path dulu gunakan disini untuk Direction tool yang ini kita ubah ya jadi klik aja di pojoknya maka yang lain tidak akan terambil kita seret seperti ini oke untuk kelengkungannya kita bisa disesuaikan disini kira-kira sampai membentuk setengah ya setengah seperti itu caranya seperti yang tadi ini bisa diseret di titik saja disini terus ke bagian bawah ini juga sama diklik pojoknya lalu kita seret ke bagian tengah seperti itu begitu pun untuk bagian yang yang atas kita Escape dulu ya yang ini kita klik aja dan kita seret sampai di tengah seperti itu oke kurang lebih seperti ini kita kita sudah punya satu objek sekarang objek yang ini kita duplikat saja caranya oh sebentar maaf caranya ctrl-c ctrl-f ya ini jadi ada di depan terus kita gabung di bagian fatbinder ada wla unit yang saya perasan pagi di korel namanya well Oke kita ganti saja yang ini kita ganti menjadi warna merah teman-teman diisi untuk filmnya saja ya setelah itu silahkan di drag ke tengah sambil menekan alt dan sip Oke seperti ini ya kurang lebih Iya jadi di bagian tengahnya itu ini ada jadi nanti kita akan diisi untuk bagian tengahnya supaya membentuk pola yang sama untuk bagian yang luar Oke kita rilis dulu ya dirilis itu disatukan pada bagian kotaknya seperti itu Oke selanjutnya kita hilangkan saja untuk grid ya disini caranya kita pilih dulu salah satu dan kita pilih objek lalu ada sem ya kita pilih stroke color dan kita bisa tekan delete Oh sebentar ini terambil ya berarti kita non seleksi dengan sip lalu tekan delete Oke nih kita sudah punya satu bentuk ya sekarang tinggal kita olah kita akan membuat bentuk yang di luar ya di sini dia maksudnya di luar dari warna merah caranya teman-teman kita hilangkan dulu outline nya semuanya biar jelas ya untuk lebarnya Oke yang ini kita perbesar tekan sip dan out seperti itu Oke kalau sudah seleksi keduanya sepertinya guide nya juga kita kita hilangkan saja lah cukup lah Oke caranya teman-teman kita sebentar Oke kita paskan dulu Oke kira-kira seperti ini kita seleksi tiga-tiganya lalu kita gunakan smart builder seperti itu ini 12 dan tiga Oke kalau sudah teman-teman bagian yang tengah ini kita bisa hilangkan saja kalau sudah hilang kita sudah punya ya di sini objek yang warna merah dan warna hitam bagian sebelah kiri itu kita unit saja Oke dan ganti lagi menjadi warna hitam dengan tanpa outline Oke ini sudah jadi objeknya jadi bagian luar dengan bagian dalam itu bentuknya sudah sama lah kurang lebih sekarang sudut bagian bawah yang ini kita tumpulkan menggunakan Direction media ya kita klik di sini lalu klik lagi menggunakan zip ada dua handle lingkaran kita tarik Oke Oke ini sudah menjadi lingkaran bagian yang bawah yang ini sama menggunakan Direction klik saja bagian sudutnya dan kita tarik kembali Oke seperti itu ini sudah jadi Oke kita beri dulu disini warna biru ya untuk filmnya dan outline nya kita buang saja dulu birunya agak tua lah Oke sekarang untuk bagian yang kiri maka yang kanan saya kita tarik ya ke atas dengan di duplikat seperti ini kita buat satu objek lagi ini kita hilangkan untuk filmnya untuk ciri saja seleksi dua-duanya lalu kita gunakan smart builder yang tadi ya ini yang ini jadi dibuat kita kasih warna hitam dulu dan bagian yang lain ini kita bisa buang saja setelah itu teman-teman kita akan buat beberapa gradasi disini tentu dengan mengikuti rule yang sudah kita ikuti lingkaran ya ini sudutnya kita buat ellipse tool seperti ini teman-teman kita drag dulu supaya lebih mudah kita berikan warna merah dan filenya kita hilangkan sebentar Oke disini kita kurangi dulu untuk lainnya hanya sebagai ciri saja nanti ya Oke kita simpan disini sampai si bentuk lingkarannya itu tidak memotong ya artinya eh bentuknya meneruskan jadi garis dari sini kira-kira seperti itu teman-teman ini untuk garis bawah untuk eh perbesaran lingkarannya dipastikan itu melewati ya melewati objek dari logonya kita bisa perbesar Oke seperti itu atau digeser juga bisa dengan catatan masih dalam rolnya ya mungkin eh terlalu bertele-tele tapi memang ini yang saya lakukan untuk membuat logo yang seperti di video ya Oke kita sesuaikan dulu sebentar harus memotong tapi tidak terlalu eh keluar ya atau menjorok ke dalam ini untuk bagian bawah dan warna merah kita eh sorry ya ini kita duplikat seperti itu Oke mengikuti yang sama seperti yang tadi saya presentasikan yang saya ucapkan maksudnya ya maksudnya ya Oke dan bagian yang sebelah kanan juga sama yang ini kita drag kembali Oke kita paskan dulu ya kurang lebih seperti ini teman-teman Oke sekarang ini sudah ada tiga ya seperti biasa kalau sudah begini saya duplikat dulu supaya nanti lebih mudah saja kalau-kalau terjadi ada kesalahan yang ini kita gabung setelah itu kita seleksi dulu semuanya kecuali yang warna hitam yang ini lalu gunakan smart builder ya di sini ada smart builder kita ambil saja yang ini diambil ke bagian yang ini sebentar kita ulangi kita ganti filenya kita gunakan warna abu saja ini ke bagian yang ini lalu warna abunya bisa kita naikkan ini hanya sebagai pembeda saja ini ya sebentar kita jump dulu gunakan kembali smart builder yang tadi ya ini 122 oke ini masih ada tandanya kita digabungkan saja Iya seperti itu selanjutnya ini juga sama Oke ini diambil sampai ini oke selanjutnya kita ambil smart builder kembali bagian yang di sisanya berarti ya di sini oke kalau sudah teman-teman silahkan bagian yang luarnya ini bisa di delete saja seperti itu Iya kita delete dan bagian dalam ini ini juga sama ya ini kita delete Oke sekarang kita buatkan gradasi untuk warna biru gradasinya outline nya kita hilangkan dulu ini gradasinya menggunakan gradient tool pilih tab di sini turunkan ke bawah Oke kita buang Oh sorry harusnya dibeli dulu ya sebentar warna birunya kita turunkan ini warna hitamnya kita buang Oke seperti itu untuk warna merahnya outline nya kita buang dan kita turunkan untuk ke warna birunya ya agak tua seperti itu Oke untuk porsinya teman-teman bisa digunakan pada bagian yang ini setelah itu semuanya bisa diseleksi teman-teman lalu ditekan tombol i dan dipilih Oke ini otomatis ya langsung semuanya dan kita tinggal diatur untuk direction nya oke seperti ini sepertinya terlalu gelap bisa diturunkan ini juga sama tekan G oke untuk gelapnya iya untuk gradasi itu tergantung teman-teman saja ya teman-teman maunya bagaimana atau warnanya juga mau bagaimana itu disesuaikan sebentar tinggal yang ini Direction nya kita ke atas Oke warna cerahnya kita perlebar terus ke bagian yang bawah kita ganti juga warna cerahnya bisa diperlebar Oke itu untuk warnanya setelah itu kita buat disini bagian yang bawah teman-teman kita drag ya kita akan buat perbedaannya drag sama di duplikat menekan tombol alt dan fillnya dihilangkan kita isolasi saja rotasikan sedikit Oke karena harus memotong memotong kita perbesar di bagian bawah disini supaya tidak melengkung kita gunakan Direction tool dan kita tarik teman-teman ke sebelah kanan sebentar ditariknya menggunakan sip saja ya kita seleksi kembali Oke gunakan sip supaya di tengah-tengah selesai supaya lurus ya setelah itu seleksi keduanya dan gunakan kembali Smart Builder disini kita isi dulu ke warna hitam lah nanti gampang tinggal kita duplikat saja untuk style nya menggunakan tombol i dan pilih Direction nya silahkan diubah teman-teman supaya terlihat untuk bagiannya Oke bisa seperti ini atau teman-teman juga bisa seperti ini pilih dulu ke tekan G ya seperti itu atau dibalikan juga itu terserah terserah teman-teman atau saling berhadapan sebentar ini juga bisa sama ya berhadapan seperti itu maaf maksud saya saling berhadapan atau membelakangi ya itu sesuai disesuaikanlah oleh teman-teman Oke selanjutnya terakhir kita buat style nya ya garisnya disini 1234 ya kita duplikat dulu Ctrl C Ctrl F lalu tekan D ya disini kita akan ambil warna 0,5 atau 0,25 juga bisa yang diambil yaitu bagian yang ini ya caranya teman-teman berarti kita isolasi dulu gunakan yang ini kita dipotong maksudnya dipisahkan ya tinggal delete Oke semuanya juga sama yang juga di delete delete juga kita perbesar gunakan rotation tool Oke ini satu ini sudah selanjutnya bagian garis yang ini teman-teman sebentar kita isolasi lagi yang dibutuhkan hanya garis yang ini ya berarti kita delete saja sama seperti tadi gunakan direction tool Oke dipotongnya bebas teman-teman mulai dari mana Oke ini kita delete bisa digunakan tanda minus untuk menghapus poinnya ya Oke seperti itu yang ini pada bagian di ujungnya teman-teman ini kita putuskan ya karena nanti style nya supaya berpisah Oke kita cek dulu oh ya ini sudah sudah berpisah kita cek apakah masih Oh sudah sudah berpisah dan yang terakhir ini di bagian bawahnya yang ini kita pilih dulu isolasi saja Oke seperti yang tadi ya kita delete tekan tombol minus kita delete sampai bagian bawah Oke seperti itu Oke sepertinya sekarang tinggal kita style nya ganti aja yang ini sudah ada dua kita tambahkan lalu kita pilih disini ya seperti itu kalau terlalu kebesaran bisa disesuaikan yang ini juga sama teman-teman bentuk lain sebentar kita zoom dulu oke kita pilih 0,75 oke kalau terlalu besar bisa dipilih dipilih 0,5 pilih style nya yang terakhir yang ini kita pilih lainnya dan pilih 0,5 PT Oke kira-kira seperti itu untuk membuat logo teman-teman untuk membuat style dari garisnya barangkali ada yang lebih mudah cara pembuatannya dari teman-teman sendiri boleh diberikan caranya untuk admin supaya lebih bisa lagi dan lebih paham lagi tapi kurang lebih yang saya buat dan yang saya contohkan untuk membuat logo inisial A menggunakan Adobe Illustrator caranya seperti ini mohon maaf bila ada yang tidak dimengerti atau ada bentuk yang tertinggal atau ada bentuk yang tidak sesuai dengan thumbnail atau tutorial terima kasih sudah menonton salam belajar nasia channel selamat menikmati selamat menikmati